You weren't a good man, Rish. But you had conviction. Stop him! Kill him! Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis gaming disini, di video baru ku, yaitu World True Batman Arkham Knight. Ngomong-ngomong, video ini bukanlah mengenai main mission, melainkan side mission, yaitu Most Wanted, Shadow War. Dan side mission ini berada dalam paket yang sama dari Season of Infamy, sama seperti Wonderland kemarin. Jadi, tanpa banyak bicara atau menunda lagi, mari kita mulai. Baiklah, sekarang aku sudah membuka mapnya. Untuk menunjukkan lokasi misinya, aku akan menandainya dulu disini. Oke, sekarang aku sudah berada di lokasi yang terdekat dari misinya, hanya perlu glide untuk beberapa detik saja. Sebelumnya, aku akan memilih misinya terlebih dahulu di mission select. Bukan ini, yang ini. Jadi, ada laporan yang mengatakan kehadiran salah satu anggota dari Liga Assassin. Terbukti dari salah satu laporan polisi yang mengatakan Crazy Ass Ninjas, yaitu Ninja. Dan salah satunya yang memenuhi kategori itu adalah mereka. Sekarang, aku harus memeriksa area yang ditandai, kalau saja ada petunjuk dari kehadiran mereka. Dua mayat. Hmm, untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi, aku akan memeriksa tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Hmm, mayat ini ya. Ada luka tebasan di mayat. Keliatannya seperti pedangnya sendiri. Bagaimana dengan yang satunya? Luka yang sama, tetapi beda baju. Keliatannya mereka saling bertarung satu sama lain. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Pedang ketiga, ditinggalkan dalam buru-buru. Tipi darahnya tak cocok dengan dua mayat tadi. Ia pasti melarikan diri. Dan siapapun yang melarikan diri, ia pasti terluka dalam keadaan yang sangat buruk. Aku harus memeriksa atap lain untuk melacak jejaknya. Keliatannya aku menemukannya. Ini harus menunjukkan saya ke jawaban. Jejak darah ya? Baiklah, sekarang aku akan mengikuti jejak darah ini. Hmm, terakhir kali aku juga melakukan hal yang sama, yaitu di Orkham City. Tetapi pada saat itu, itu tidak berjalan dengan baik. Karena ketika aku lengah, salah satu anggota menyergapku. Dan itu tak baik untukku. Untungnya pada saat itu, aku diselamatkan oleh Robin. Kalau sekarang terjadi lagi kejadian yang sama, aku tidak tahu lagi. Alfred, the assassins appear to be fighting one another. I'm following a survivor's trail. Civil war amongst the League? How is that possible? Ra's al Ghul is not known for restraint when it comes to punishing dissent. His body went missing after Orkham City. I thought the League had revived him. But, perhaps not. Sir, if the League has a new leader, or leaders, they could be even more dangerous than Ra's. Mari aku jelaskan situasinya terlebih dahulu. Jadi, dari mayat yang kita temukan di tempat tadi, kita tahu bahwa anggota League assassins saling bertarung satu sama lain. Kelihatannya, Ra's al Ghul telah kembali. Karena di Orkham City, mayatnya menghilang. Pasti ada orang yang membangkitkannya kembali. Atau, atau mungkin saja tidak. Mengenai perilaku mereka yang tidak biasa, ini juga berarti bahwa ada orang yang menggantikan Ra's al Ghul. Dan ia bisa saja lebih berbahaya dari Ra's. Aku sempat berpikir untuk melakukan grapple lagi tadi. Tetapi untungnya, jejak darahnya masih berada di atap yang sama. Kalau yang ini berada di atap yang lain? Hmm, jauh juga ya membuat lompatannya. Aku penasaran bagaimana ia melakukannya. Oke, masih berada di atap yang sama. Hmm, apakah itu mengarah ke tali ini? Ya benar, mengarah ke tali ini. Sekarang mari kita berjalan dari sini. Hmm, di kejauhan sana aku melihat kerumunan. Musuh yang sedang berkumpul. Kelihatannya, aku tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Harus bersiap-siap sih. Hmm, pembicaraan para penjahat di Batman selalu lucu. Bagiku, aku tidak membawa waktuku selama 2 atau 3 menit hanya untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Aku akan ke atas terlebih dahulu. Aku rasa akan lebih baik jika aku melakukan taktik serangan seperti ini. Oke, gunakan smoke bomb. Mungkin dari sini. Ini paling dekat. Baiklah, seharusnya itu cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Di saat seperti ini bisa tidak aku... Nah, tidak bisa. Ya sudah lah. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Aku akan menyerang mereka seperti biasa. Smoke itu pasti mengalihkan perhatian mereka. Baiklah, 2 orang runtuh. Ground takedown ini... Oh, itu mau charge ya? Oke, ground takedown lagi. Hmm, karena ada gerakan di game ini sangatlah cepat. Aku rasa aku sering menggunakan combo ground takedown. Itu juga karena di game ini aku lebih mudah melakukan ground takedown dibandingkan game-game sebelumnya. Well, bagiku itu baik sih. Baik karena setidaknya untuk sekarang, aku melakukan hal yang jarang sekali aku lakukan di game-game sebelumnya. Yaitu ground takedown. Sekarang jejak darah ini mengarah kemana lagi? Kelihatannya turun ke sini. Well, aku harus teliti sih melihat jejak mereka. Kelihatannya berada di bangunan yang lain. Baiklah. Di sana ya. Oke, ini lagi. Hmm, mengarah ke sana lagi. Ini jejak darah ini akan menuju kemana ya? Oke, grapple ke sini. Layat Memorial Hospital. Sekarang aku berada di sini ya. Apakah lokasinya akan di sini? Apakah pemberhentiannya ada di sini? Lihat saja nanti. Oke, ke sana lagi. Tunggu sebentar. Hmm, jejaknya mengarah ke dalam rumah sakit ya? Baiklah, sekarang aku akan mematikan generaturnya. Dan sekarang, sudah aman bagiku untuk meneruskannya. Baiklah, mari kita masuk. Oh, taruh. Tidak, follow our orders. You are initiates. You are untempered steel. These battles will forge your minds and bodies into blades. The League will wield. The rebellion is weak. Rotten with disloyalty. You will strike at its treacherous heart. Soon they will come. When they arrive, you strike at my command. For the League. For the League. For the League. Satu Ninja. Hmm, empat orang lainnya itu kelihatannya adalah tipikal musuh yang biasa. Aku rasa aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Setidaknya untuk sekarang. Ya, benar sekali. Gaya serangan mereka sama saja dengan tipikal musuh yang biasa. Aku harus mengkhawatirkan Ninja itu sih. Oh, ya akan melakukan serangan itu lagi. Ya, Ninja di game ini memiliki pola serangan yang berbeda daripada game-game sebelumnya. Lebih sulit sih. Ya, tetapi untungnya aku mengurusnya terlebih dahulu. Ini yang terakhir. Be done saja dirinya. Dan, sekarang area ini sudah bersih. Sekarang, jejak darah ini mengarahkan kemana ya? Oh. Hmm, mengarah ke pintu otomatis itu. Tetapi tidak ada listrik yang membuka pintunya. Jadi aku harus mencari cara untuk menghidupkannya ya? Baiklah, grapple ke sini dulu. Lalu, ke ventilasi ini. Baiklah, aku sudah turun. Aku rasa ini adalah kendalinya. Jadi ada generator backup ya? Baiklah, sekarang aku akan gunakan badmobil remote. Dan, dari sini, aku akan pergi ke atas untuk menyalakan backup generatornya. Pastinya aku akan gunakan power windshield untuk tugas ini. Oop. Ini. Ini lokasinya. Tembakan. Baiklah, sekarang mari kita berikan tenaga. Dan. Baiklah, sekarang listrik di tempat ini sudah hidup. Dengan begini, pintu otomatisnya sudah bisa bergerak kembali. Aku sudah bisa melanjutkan pencarianku. Untuk ninja yang aku kejar tadi. Ya, setidaknya yang aku kejar adalah jejak darahnya. Hmm, aneh. Tidak, tidak. Aku hanya merasa bahwa aku melihat sesuatu tadi. Aneh. Angela sekarang grapple dulu dari sini. Nyalakan lagi detektif vision. Bentar. Hmm, jadi aku benar-benar tidak salah melihat ya. Baiklah. Ada dinding yang rapuh. Atau tepatnya dinding kayu. Aku akan menempatkan explosive gel terlebih dahulu. Menjauh sebentar. Dan mari kita ledakan. Oke. Sudah hancur. Dan tunggu sebentar. Aku ingin memeriksa... Ninja yang sekarat ini. Kenapa ini? Hmm, itu adalah kata-kata terakhirnya. Sekarang ia sudah tewas. Baiklah. Sekarang mari kita melanjutkannya. Hmm, di sekitar tempat ini. Yah, di sekitar tempat ini. Dikelilingi oleh mayat. Benar-benar jadi pertempuran yang sangat mengerikan lah di sini. Jadi, jejaknya ini menuju kamar mayat ya. Sayangnya, lantai di sana rusak. Aku harus mencari cara agar aku bisa ke sana. Oke, sudah masuk. Ada listrik di sana. Baiklah. Arahkan remote control barangku ke sana. Untuk mengalirkan listriknya. Baiklah. Sekarang sudah teralir listriknya. Dan ke lubang sini. Kira-kira kendalinya ada di mana ya? Coba kemudian lagi. Oh, ada di sana. Baiklah, bagus. Dengan begini, seharusnya sudah terbuka. Gunakan lagi line launcher. Perhatikan di sebelah kini. Benar. Benar, sudah terbuka. Bagus. Hop. Baiklah. Ini adalah jejaknya. Dan kelihatannya aku melihat seseorang di sana. Lalu, mayat. Perakhir di sini ya. Periksa dulu coba. Dia mati. Blood loss, saya menjelaskan. Dan cari tahu apa yang wanita ini coba lakukan di saat-saat terakhirnya. Sudah tiga. Berarti yang terakhir yang ini. Ini adalah tombol-tombol yang ditekan oleh wanita ini ya. Baiklah. Sekarang hanya perlu menekan sesuai urutan yang tepat. Pertama, di atas sini. Lalu yang kedua. Yang kedua aku rasa di atas sini. Bagus. Sekarang sisa dua lagi. Ini di bawah. Lalu yang terakhir. Well, dari arah mayatnya sudah jelas yang terakhir ini. Baiklah. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang, pintu rahasia tersebut sudah terbuka. Sekarang aku sudah bisa melanjutkannya. Grapple ke sini. Good. Tadi aku menggunakan detektif vision. Dan aku melihat ada orang di sini. Terima kasih telah menunggu. 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 Hmm, jadi itu adalah sumber Lazarusnya ya Sekarang kita mengikuti sumber daya air di kota ini Kita akan mengikutinya Dimana sumber Lazarus yang paling kuat Hmm, tunggu sebentar Ini mengarahkan ke Black Island Hmm, ada mobil Dan ada beberapa gangguan Tetapi untuk sekarang, mari kita pikirkan itu nanti Ada sesuatu yang aku kerjakan disini Dan lebih penting Hmm, aku rasa ada bagnya jaga aku pelan-pelan disini Tidak aku sudah terlalu guru-guru Tunggu sebentar Ini mengarahkan kemana? Panessa Studio? Yah, paling kuat disini sih Tetapi harus masuk lewat mana ya? Coba super ajak dulu Oke, sekarang kita keluar dari badmobile Mari kita lihat Dimana ya? Dimana jalan masuknya? Oh itu dia Di bawah situ Di docks itu Itu adalah jalan masuk untuk kita Baiklah, aku sudah sampai Dari sini coba berlempat Hmm Itu awkward Atau berasa aneh Tapi ya sudah lah Dari sini Aku akan gunakan lain launcher untuk menyebrang Oh iya Disana juga ada dinding yang rapuh ya Baiklah Aku rasa aku bisa menghancurkannya Aku akan Menyemprotkannya terlebih dahulu Oke Sudah aku semprotkan Menjel sedikit Dan sudah meledak Bagus Mulai dari sini aku harus slide atau crouch kayaknya Oh bisa grapple dari sini ya Bagus lah Dan dari sini Hmm Harus dive bob ini Jadi ini adalah tempatnya Baiklah Mari kita periksa dulu Para pemberontak ya Oh Yang melakukan serangan itu Bagus Bagus Huh Untung lah Untung lah Aku berhasil melakukan kombo itu Itu adalah salah satu Kombo yang sulit dilakukan Sedangkan untuk tipikal Musuh seperti ini sih Musuh ninja Yaitu Mereka yang menggunakan pedang Atau Kalau di game ini Bisa disebut juga Combat expert Ya Tuhan Itu adalah tipikal musuh yang paling Merepotkan di game ini Hmm Yang menghindar dan Ah Sandangnya saja aku Berpikir untuk mengakukan Counter tadi Dia menyerang lagi Belum runtuh ya Ini Beatdown saja lah Untuk memastikan Ia benar-benar runtuh Misalnya combat takdown atau Beatdown saja Beatdown saja Dan Huh Itu cukup Intense atau cukup menegangkan Baiklah Sekarang Mari kita periksa Sumbernya Turn around Slowly And hand me the detonator Nissa Thank you Bruce Does Raish know His daughter Fights for the rebels The rebels Fight for me And that zombie No longer knows His own name Or the day of the week Or that his other Daughter died I'm sorry about Talia She was a loyal fool I am neither You understand So long as my father's corpse Is strapped to those tubes There will be war in Gotham What do you want Nissa? Go back to him Destroy that foul machine And let the Thing That was once my father Finally die I'm no killer He's already dead He has died A thousand times And every time The Lazarus pit Restored him He came back worse More hateful More crazed I tremble to imagine What he would have become If this Had fallen into His followers hands But with him gone The league Will be mine And it will shed No more innocent blood The assassins Will leave Gotham Never to return How can I trust you? I swear by the woman We both loved I swear on my sister's grave I will win this war Dark Knight It's up to you How long it rages for Ya Tuhan Dilema apa ini? Di saat-saat seperti ini Dimana Aku benar-benar bimbang Maksudku Moralitas disini Terlalu relatif Aku memang sudah dapat Bagian dari Laser speednya Aku bisa Serahkan ini kepada Race dan Menyelamatkannya Tetapi Jika orang itu Mendapatkan kembali Kemampuannya secara penuh Kerusakan macam apa Yang akan ia lakukan Dan di bataku Ia tidak terlihat Seperti manusia lagi Atau makhluk hidup lagi Ia lebih terlihat Seperti Mait hidup Lagipula Ia juga sudah Mati sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nissa Terima kasih 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 Untuk berjalan di air ini. Mari kita grapple. Jadi, Race masih ada di sini ya. Ya, itu dia. Mari kita gliding. Dan inilah saatnya untuk membuat keputusanku. Apakah aku sudah yakin dengan keputusanku? Saatnya hilangkan semua keraguan. Ya, itu adalah pilihanku. Aku rasa kalian bisa samakan ini dengan situasi di Batman Begins. Dimana Batman mengatakan, I won't kill you, but I don't have to save you. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi, aku tidak akan menyelamatkanmu. Tapi, memang lebih masuk akal untuk karakter Batman jika ia menyelamatkan Race. Dan dengan membuat keputusan ini, ini sama saja membuat aku menjauh dari apa yang aku yakini. Makanya, aku terdengar ragu tadi. Juga ada perdebatan sih antara keputusan di sini. Ada yang bilang, menjaga kebangkitan Race seperti yang aku lakukan sekarang adalah pilihan yang buruk atau evil choice. Lalu, ada juga yang bilang bahwa menyelamatkan Race adalah evil choice atau pilihan yang buruk. Pada akhirnya, kelihatannya sulit untuk mengatakan mana baik dan buruk. Karena semuanya terlalu relatif. Hmm, bisa berapa lagi sih? Kontas saja ini. Dan, pertempuran yang sangat menegangkan. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 kembali. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!